Pada dasarnya ada peraturan pemerintah yang tidak boleh di ekspor Tetapi kenyataannya sering lewat jalan tikus Ini ya, sangat memperhatinkan Seperti contoh, di Malaysia Di Malaysia Bisa timur ya Bisa timur disini Ini Berni perangkat reposo Jadi mereka perangkat jam 12 malam, jam 1 Cukup dengan perahu motor kecil Menyeberang, pagi-pagi sudah sampai di Malaysia Kembali dan bawa Ya, rata mereka bawa 5-10 kilo Wajarnya sudah kembali, sudah bisa bawa paham makanan Banyak dari Malaysia Dan lucunya lagi, Malaysia memberikan kesempatan untuk berinvestasi Bagi orang Jepang, China, Korea Dengan berbagai kemudahan Tanpa jaminan sumber benih Karena di Malaysia memang tidak ada benih Beliau sih kan Pak Adanya di kita Kemudian berikutnya Ini untuk anggota bikalor Jadi pusat Ini betul-betul di Bentawai Ini kan pulang Bentawai Dengan ini untuk marmorata Tapi bukan berarti Di sini tidak ada bikalor Ada juga bikalor Dalam jumlah yang Bikalor Pasifikian Dalam jumlah yang terbatas Ditominasi oleh b Oleh marmorata Ini untuk marmorata Pusatnya memang di Selawesi Utara Kemudian di Eusis Ini Bon Hensis Pusatnya di Kalimantan Kemudian Selebensis Jadi kelebihan di Selawesi Utara itu Termasuk Pusul Tidak hanya marmorata Dan Selebensis juga ada Tetapi yang baru bisa Kembangkan budayanya Baru marmorata Dan bikalor Terima kasih